Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah maba'at. Pelakor, perebut laki orang. Kenapa bisa direbut? Pekah laki kita itu benda? Benda yang kita letakkan di suatu tempat kemudian diambil orang. Pekah laki kita itu anak kecil yang jalan di tepi jalan kemudian direbut orang, diambil orang, diculik orang. Ataukah laki kita itu pria dewasa yang punya pilihan? Dia ingin menetap atau ia ingin berpindah? Bolehkah pelakor dalam Islam? Jika yang dimaksud dengan pelakor adalah menikah atau menambah istri, maka ini tidak dikatakan pelakor. Tentunya dengan cara-cara yang syarih. Suami ingin menambah istri. Dia ta'aruf, dia datang kepada walinya, dia menikah kembali. Maka ini tentu tidak dipermasalahkan dan tidaklah disebut pelakor. Dan dia tidak disebut pelakor. Kenapa? Karena dia tidak merebut. Cuma dia ingin nimbrung di rumah tangga orang lain. Tapi jika yang dimaksud dengan pelakor adalah si suami berselingkuh dengan wanita lain. Pacarankah, jalankah, atau melakukan perzinaan, na'udzubillah, maka ini tentu sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam. Jadi ini tercerah. Baik si perempuan maupun si laki-laki. Dan di dalam Islam, suami yang sudah memiliki istri kemudiannya melakukan perzinaan dengan wanita lain. Ini hukumannya berat dalam Islam. Dirajam. Dirajam sampai mati, na'udzubillah. Akan tapi jika suami tersebut, seperti di awal dia cantol hati dengan wanita yang lain. Kemudian dia tempuh dengan cara-cara yang benar. Maka ini tidak dikatakan pelakor. Dan wanita tersebut tidak dikatakan pelakor. Dan dia tidak dihina dan tidak dicelah. Karena dia melakukan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Allah SWT berfirman. فَانْكِحُوا مَا طَوْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ Nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik menurutmu, yang mampu kamu untuk berlaku adil. Dua, tiga, atau empat. Barang sampai mampu berlaku adil dari segi finansial. Bukan dari segi hati, bukan dari segi cinta. Karena kita jujur saja, anak kita lima tidak bisa kita rata semuanya cinta kepada mereka. Apalagi kalau istri kita dua. Untuk masalah cinta bukan di sana maksudnya adil. Adil di sini adalah dari segi finansial, dari segi nafkah dan yang lainnya. فَاِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعَدِلُوا Jika kalian tidak mampu, فَاوَهِدَهُ Maka cukup satu. Artinya jika anda merasa mampu dari segi finansial, maka silakan. Tempu jalan-jalan yang diperbolehkan. Apakah suami tercela melakukan hal tersebut? Melakukan poligami? Tidak. Islam membolehkan. Justru istri yang melarang suaminya untuk melakukan poligami ini yang dilarang. Suami melakukan sesuatu yang diizinkan dalam Islam, maka suami istri tidak boleh melarangnya. Bukan suami kita yang rakus, bukan suami kita yang tamak, tidak. Justru kita lah wanita istri yang tamak. Kenapa? Karena suami kita tersebut untuk jatah tiga, dua, empat orang. Tapi ternyata kita ambil untuk diri kita sendiri. Artinya istri tidak punya hak untuk melarang suaminya berpoligami. Akan tetapi para suami yang ingin poligami, yang ingin menambah istri, yang ingin menyelamatkan janda orang lain, jangan sampai membuat janda istri sendiri. Jangan sampai kita menyelamatkan bahtera orang lain, kemudian bahtera sendiri karam. Maka na'udzubillah ketika kita merasa mampu, maka tempuhlah jalan-jalan syari'i dan ini tidak disebut dengan pelakor. Akan tetapi jika pelakor tersebut, perbuatan pelakor tersebut dalam artian perzinahan, na'udzubillah ini ancamannya keras. Bagi suami yang melakukan hal tersebut, dalam Islam hukumannya jerajam sampai mati ada pun wanita tersebut, dihad, dijilid, dicambuk sampai seratus kali. Hadha wa sallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.